Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Ratna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, comment And subscribe Terima kasih Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bu Ratna di pembelajaran tema Untuk kelas 2 SD Jangan lupa ya 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Sudah siap kalian dengan pembelajaran ini Yuk kita mulai Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 2 Kelas 2 SD dan MI Merawat hewan di sekitarmu Sebelum memulai pembelajaran Sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya Tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan mengamati teks tentang merawat hewan Siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks Serta siswa dapat menyunting teks Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah Siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah Dengan mengamati gambar siswa berlari Siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan Siswa dapat mempraktikkannya prosedur gerak berlari sesuai irama Ayo mengamati Ayah membersihkan kandang ayam Lani juga ikut membantu Kandang ayam terlihat bersih Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit Perhatikan percakapan berikut Kandang ini perlu dibersihkan Agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak Ya ayah Aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik Ayo berdiskusi Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu Jawablah pertanyaan temanmu Diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama temanmu Ini contoh pertanyaannya Kenapa kandang ayam selalu dibersihkan? Agar ayam selalu sehat dan besar Serta dapat berkembang dengan baik Nah ini contoh pertanyaan dan contoh jawaban Kalian bisa menggunakan atau menemukan pertanyaan-pertanyaan lainnya Itu akan lebih baik lagi Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung Gunakan huruf kapital dengan benar Pertanyaannya tadi kan sudah kita buat ya Kita salin ke dalam huruf tegak bersambung Kenapa kandang ayam selalu dibersihkan? Jawabannya Agar ayam selalu sehat dan besar Serta dapat berkembang dengan baik Ayo berlatih Lingkari pergunaan huruf kapital yang tidak tepat Pada teks berikut Ya coba kita lihat Ada bacaan merawat ayam Ayam perlu dirawat dengan baik Agar tidak mudah sakit Kandang ayam perlu dibersihkan Agar lingkungan bersih dan sehat Nah lihat tuh Kandang ayam Ayamnya harusnya A nya tidak huruf besar Kita lingkari ya Disini huruf besar Karena dia bukan Salah satu persyaratan Huruf besar Atau huruf kapital ya Dia tidak di awal kalimat Dan dia bukan nama orang Dia bukan nama hari Dan bukan nama tempat ya Kalimat ketiga Ayam juga perlu diberi makan secara teratur Nah itu Penggunaan huruf kapital juga seharusnya huruf A besar ya Tetapi kita abaikan Karena kita Lingkari penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai Pada teks ya Kita lingkari yang tidak sesuai saja ya Nomor Kalimat keempat Nomor empat ya Ayam juga perlu diberi paksin Agar tidak mudah sakit Nah Huruf apa? Ya Kata ayamnya huruf A nya sudah benar Karena di awal kalimat Iya Di kata huruf Di kata paksin Nah huruf V nya harusnya Huruf kecil ya Tidak huruf besar Kalimat kelima Apa saja yang dilakukan Lani Untuk kesehatan ayam peliharannya Nah itu Itu huruf awal kalimat Benar huruf A Nah harusnya Lani itu huruf besar ya Tetapi kita abaikan Karena kita disuruh Diperintahkan Lingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat Berarti di huruf A Di kata ayam ya Nah kita lanjut ya Nah anak-anak Apa saja yang dilakukan Lani Untuk menjaga kesehatan ayam peliharannya Yang dilakukan Lani adalah 1. Membersihkan kandang Agar lingkungan kandang bersih dan sehat 2. Memberi makan ayam secara teratur 3. Ayam juga perlu diberi vaksin Agar tidak mudah sakit Ayo membaca Bacalah teks di bawah ini Perhatikan penggunaan huruf kapital Pada kalimat Lingkari huruf kapital pada kalimat berikut Nah kita sekarang akan melingkari Nah kita sudah lingkari ya Nah ini di kalimat pertama Setiap hari minggu Lani membantu ayam Membersihkan kandang ayam Banyak ya huruf kapitalnya Ada di kata setiap di huruf S Di kata minggu Karena nama hari di huruf M Itu di awal kalimat yang S ya Yang M minggu Kata hari Di lani di L Nama orang dan membantu ayah Di A kata ayah ya Kalimat kedua Kandang ayam lani terjaga kebersihannya Di huruf apa saja Di K Di kata kandang Dan L Di kata lani Karena nama orang dan kandang adalah Awal kalimat ya Kandang ayam yang bersih Membuat ayam tidak mudah sakit Nah di huruf K Di kata kandang Karena dia di awal kalimat Berikutnya Dengan demikian Lingkungan sekitar kandang pun Menjadi sehat Ya di huruf D Di Kata Dengan ya Karena di awal kalimat Ayo bercerita Buatlah kelompok diskusi Diskusikan penggunaan huruf kapital Berdasarkan teks di atas Buatlah kesimpulan hasil diskusimu ya Jadi kalian diskusikan penggunaan huruf kapital Berdasarkan teks di atas Nah kesimpulannya nih ya Huruf kapital digunakan pada 1. Penulisan awal kalimat 2. Penulisan nama hari 3. Penulisan nama orang 4. Penulisan kata sapaan Ayo menulis Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan Yang harus dilakukan Ketika memelihara Hewan peliharaannya Kita memiliki kebiasaan Yang harus dilakukan Dalam kehidupan sehari-hari Sebagai pelajar Kita memiliki tugas belajar Kita berangkat ke sekolah Untuk belajar di sekolah Kita tidak boleh terlambat Tiba di sekolah Tiba di sekolah Kita memberi salam kepada guru Sebelum mulai pelajaran Kita berdoa kepada Tuhan Ketika mengikuti pelajaran Kita harus mematuhi tata tertip Misalnya Memperhatikan petunjuk guru Selain itu Kita juga harus menyelesaikan Tugas dari guru Tugas di sekolah bermacam-macam Ada tugas berdiskusi Tentang materi Ada tugas membaca dan menulis Ayo tuliskan tata tertip Yang harus dipatuhi Ketika mengikuti pelajaran Kelompokkan hal-hal Yang boleh dilakukan Ketika mengikuti pelajaran Kelompokkan hal-hal Yang tidak boleh dilakukan Ketika mengikuti pelajaran Yuk kita isi nih Kita bahas bersama ya Hal-hal yang boleh aku lakukan Ketika mengikuti pelajaran Satu Mengikuti pelajaran dengan baik Mengejarkan tugas dengan baik Tiga Memperhatikan penjelasan guru Aku boleh melakukan hal-hal tersebut Karena Hal-hal tersebut Dapat membuat Suasana belajar di kelas Menjadi nyaman Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan Ketika mengikuti pelajaran Adalah Satu Membuat kegaduhan Di ruang kelas Tidak memperhatikan penjelasan guru Tiga Mengganggu teman Yang sedang berlajar Aku tidak boleh melakukan hal itu Karena Karena dapat mengganggu Ketentraman Serta kelancaran Dalam Kegiatan belajar di ruang kelas Ayo berlatih Lani Memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi Lani mengenakan pakaian olahraga Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga Perhatikan gerakan Lani Lani melakukan gerakan jalan di tempat Dengan hitungan Berlari jikjak atau berbelok-belok Lakukan gerakan lari berbelok-belok Sesuai pola yang ditentukan Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu ayamku Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu lain juga boleh Ikuti petunjuk gurumu ya Kerjasama dengan orang tua Ceritakan kepada orang tuamu Mengenai kegiatan di sekolahmu hari ini Tulislah ceritamu dengan bimbingan orang tuamu Tulislah dengan huruf tegak bersambung Gunakan huruf kapital dengan benar Terima kasih ya Para orang tua murid dan buda-bunda Yang telah membimbing putra putrinya di rumah Terima kasih ya Telah menyemak pembelajaran ini Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe-nya di bawah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih kerana menonton!